Artis peran Rio Reifan telah menjalani tes kesehatan di Kedokteran Kesehatan Polres Metro Jakarta Barat pada Senin 29 April 2024. Pemeriksaan itu dilakukan usai ia tertangkap kasus dugaan penyalahgunaan narkoba yang kelima kalinya. Rio terlihat keluar dari gedung Polres Jakarta Barat sekitar pukul 11.45 WIB. Rio tampak mengenakan kaos hitam, topi hitam, dan mengenakan masker hitam. Rio tidak menyampaikan satu patah kata pun saat berjalan menuju gedung pemeriksaan kesehatan. Sepanjang jalan, Rio hanya merunduk. Sebelumnya, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawini Panjiyoga menyebut Rio telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba. Setelah penetapan status tersangka itu, Rio lalu menjalani tes kesehatan guna pemeriksaan lebih lanjut. Per hari ini, Saudara NL sudah kami tetapkan sebagai pesanka berkait penyakit dugaan penyakit dugaan potika. Maka setelah kami tetapkan pesanka, kami melakukan pemeriksaan bersiap kata beliau. Karena setelah kami tetapkan, akan kami melakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya curingnya dan hukum masih tetap positif. Ini bukan kali pertamanya pesinetron Rio Reivan terlibat kasus narkoba. Sebelumnya, Rio pernah ditangkap empat kali terkait kasus yang sama. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 2015. Penangkapan pertamanya terjadi pada tahun 2015.